Pada episode ini kita akan membahas analisis faktor konfirmatorik atau konfirmatori faktor analisis yang disingkat dengan istilah CFA. Berbeda dengan analisis faktor eksploratori atau EVA, analisis faktor konfirmatorik ini merupakan suatu model statistika, jadi seperti halnya analisis regresi. Analisis dimulai dengan suatu model teoritis bahwa berkorelasinya sehimpunan variable disebabkan oleh hanya satu variable disebut model satu faktor atau model unidimensional atau bisa juga oleh dua faktor atau disebut model dua faktor atau tiga faktor dan seterusnya. Setiap faktor merupakan variable laten, jadi merupakan variable yang tidak dapat diamati dan diukur secara langsung, disebut juga dengan istilah konstrak. Setiap faktor diteorikan dapat diukur melalui sehimpunan variable manifest atau yang dapat diobservasi, yang dapat diamati secara langsung, yang disebut juga dengan istilah indikator. Tinggi rendahnya skor pada semua variable indikator bergantung pada tinggi rendahnya skor variable yang menjadi penyebab bersama, yaitu suatu faktor. Oleh sebab itu, semua indikator yang diteorikan mengukur suatu faktor tertentu seyogianya saling berkorelasi positif dan tinggi. Jika diteorikan terdapat beberapa faktor, berarti akan terdapat pula beberapa klaster variable indikator yang saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Namun, sesuai dengan konsep korelasi partial, seperti telah dijelaskan pada pembahasan eksploratory faktor analisis, maka korelasi antar variable indikator tersebut seliogianya akan lenyap atau menjadi nol jika variable penyebabnya atau skor faktor dibuat konstan. Dengan kata lain, dapat diteorikan bahwa jika sehimpunan indikator memang sama-sama mengukur suatu faktor, maka akan terlihat korelasi positif dan tinggi jika dihitung pada kelompok yang heterogen dalam hal skor faktor tersebut. Namun, tidak berkorelasi atau independen jika dihitung pada kelompok yang skor faktornya homogen. Korelasi yang bersifat kondisional seperti ini disebut dengan istilah lokal independen. Teori tentang lokal independen ini dapat diuji dengan metode statistika, yaitu analisis regresi multivariat, yaitu analisis regresi dengan banyak dependen variable, di mana setiap indikator dijadikan dependen variable, sedangkan faktor atau variable laten dijadikan independen variable. Jika variable indikator dinamakan x dan faktor disebut f dan diukur dalam skala baku atau z-score, maka untuk setiap indikator atau x dapat dibuat persamaan resi berikut, yaitu x sama dengan lambda kali f ditambah delta, di mana lambda adalah koefisien regresi dan delta adalah variable residual. Contoh CFA dengan model satu faktor. Misalkan ada suatu konstrak atau faktor, misalkan bernama konsep diri, sebuah variable psikologi, dan dibuat empat item untuk mengukur faktor tersebut. Dan setelah dikumpulkan data, misalkan diperoleh matrik korelasi antar item sebagai berikut, seperti terlihat pada matrik di bawah. Karena matrik korelasi adalah matrik yang simetrik, maka biasanya cukup dituliskan bahagian diagonal dan di bawahnya saja, sebab banyaknya korelasi, misalkan ada sebanyak p buah variable adalah p dikalikan p ditambah satu, dibagi dua. Jadi dalam hal ini, karena ada empat variable, maka akan ada sepuluh buah korelasi, termasuk diagonal atau angka satu yang merupakan besarnya korelasi suatu variable dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah benar semua korelasi tersebut terjadi karena keempat variable atau item tersebut sama-sama mengukur konsep diri? Artinya, jika variable konsep diri atau faktor dibuat konstan atau kondisional, maka apakah benar terjadi lokal independen, yaitu semua korelasi menjadi nol? Dengan kata lain, apakah empat item tersebut valid mengukur konstrak yang bernama konsep diri? Untuk mudahnya, dapat dimulai dengan membuat diagram yang menggambarkan model teoritis yang ada, seperti di bawah ini. Berdasarkan diagram atau gambar ini, dapat dibuat empat persamaan regresi, yaitu X1 atau item 1 sama dengan lambda 1 kali F ditambah delta 1, X2 sama dengan lambda 2 F ditambah delta 2, dan seterusnya sampai X4 sama dengan lambda 4 kali F ditambah delta 4. Dalam hal ini, X adalah empat variable atau item, dan F adalah konsep diri atau faktor. Tanda panah menunjukkan arah hubungan kausal, sedangkan di sebelah kanan adalah persamaan regresi untuk masing-masing item yang tadi disebutkan. Karena yang dijadikan data dalam analisis faktor adalah matrik korelasi, sedangkan persamaan regresi yang telah dibuat tersebut adalah untuk data mentah atau data tingkat individual, maka persamaan regresi tersebut perlu diubah dahulu menjadi persamaan tentang korelasi. Seperti telah ditunjukkan, empat buah persamaan regresi di sini adalah X1 sama dengan lambda 1 F ditambah delta 1, X2 sama dengan lambda 2 F ditambah delta 2, X3 sama dengan lambda 3 F ditambah delta 3, dan X4 sama dengan lambda F ditambah delta 4. Keempat persamaan regresi ini digunakan untuk menciptakan persamaan korelasi antara empat variable yang ada, yang dalam hal ini berarti terdapat 10 buah persamaan korelasi, termasuk korelasi dengan diri sendiri seperti terlihat pada matrik. Karena suatu korelasi adalah angka rata-rata dari perkalian antara dua variable dalam skala baku, hal ini telah dibahas pada episode 3 mengenai ukuran tentang hubungan dalam skala baku. Maka dengan sedikit transformasi skala, sebenarnya setiap korelasi dapat disederhanakan penulisan rumusnya sebagai hasil perkalian antara dua variable. Misalnya, korelasi antara X1 dan X2 adalah dalam hal ini, lambda 2 F ditambah delta 2, yaitu persamaan untuk X2, dikalikan dengan lambda 1 F ditambah delta 1, yaitu persamaan regresi untuk X1, yang hasilnya adalah lambda 2 kali lambda 1 F kuadrat ditambah lambda 2 kali F dan delta 1 ditambah lambda 1 kali F dan delta 2 ditambah delta 2 kali delta 1. Jika korelasi antara X2 dan X1 tersebut di dalam populasi diberi simbol sigma 2 1, artinya korelasi antara X2 dan X1 di populasi, maka rumus tersebut dapat ditulis seperti berikut, yaitu sigma 2 1 sama dengan yang telah disebutkan. Seperti diketahui, dalam analisis regresi linier, independent variable tidak berkorelasi dengan residual, dan setiap residual tidak berkorelasi dengan residual lainnya. Artinya, pada persamaan di atas, elemen lambda 2 kali F kali delta 1 sama dengan 0, karena hasil perkalian F yaitu independent variable dan delta 1 residual sama dengan 0, karena tidak berkorelasi. Begitu juga dengan elemen lambda 1 F delta 2 juga sama dengan 0, dan juga karena residual tidak berkorelasi satu sama lain, maka delta 2 kali delta 1 juga sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan di atas, yaitu persamaan untuk korelasi antara X2 dan X1, cukup ditulis menjadi sigma 2 1 sama dengan lambda 2 kali lambda 1 kali F kuadrat. Dan karena F adalah dalam skala baku atau Z skor, berarti F kuadrat adalah varian yang dalam hal ini sama dengan 1. Maka, lebih sederhana lagi, persamaan dapat ditulis menjadi sigma 2 1 sama dengan lambda 2 kali lambda 1. Dengan cara yang sama, korelasi dengan diri sendiri, misalnya korelasi antara X1 dengan X1 itu sendiri, adalah sigma 1 1 sama dengan lambda 1 kuadrat ditambah delta 1 kuadrat, karena lambda dan delta tidak berkorelasi. Dalam hal ini, delta 1 kuadrat adalah varian dari delta 1. Jika varian dari delta 1 tersebut diberi simbol atau nama theta 1 1, maka persamaan dapat ditulis menjadi sigma 1 1 sama dengan lambda 1 kuadrat ditambah theta 1 1. Jika 10 buah korelasi yang ada antara X1, X2, X3, dan X4 tersebut, dibuat pula 10 buah persamaan korelasinya, maka akan didapat 10 persamaan seperti di bawah ini. Dan jika dituliskan dalam bentuk matrik, dapat dilihat di bahagian sebelah kanan, yaitu sigma sama dengan matrik korelasi di populasi antara keempat variable atau item tersebut. Kesepuluh persamaan tersebut dapat juga ditulis dalam bentuk matrik, yang dalam hal ini berarti persamaan untuk CFA adalah sigma sama dengan lambda kali lambda ditranspose ditambah theta, yang bentuknya secara lengkap seperti di bawah ini. Dapat dilihat bahwa hasilnya ke-10 korelasi yang ada persis sama dengan rumus yang tadi telah dibuat, yaitu 10 rumus tentang korelasi. Hanya saja pada matrik ini ditulis semuanya karena matrik yang simetri di bahagian atas diagonalnya pun kita tulis juga. Jadi misalnya pada korelasi antara X2 dengan X1 adalah lambda 2 kali lambda 1, sedangkan korelasi X1 dengan X2 di atas diagonal ditulis dengan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya. Selanjutnya, karena telah diperluh data dari suatu sampel penelitian, misalnya seperti tadi telah dikemukakan dan kita sebut dengan istilah S, dengan simbol S, sedangkan di sebelah kanan adalah juga ada matrik korelasi tapi dalam bentuk rumus, maka dengan menggunakan data sampel S tersebut, kita bisa melakukan estimasi atau perhitungan untuk mendapatkan solusi mengenai parameter dari model tersebut yang dalam hal ini ada 8, yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan teta 1, 1, teta 2, 2, teta 3, 3, dan teta 4, 4. Jadi pada dasarnya, jika kita telah memiliki data dan telah memiliki 10 persamaan tersebut, maka solusinya tidak lain adalah mencari solusi dari 10, dalam hal ini 10 persamaan dengan 8 hal yang tidak diketahui, yaitu 4 lambda dan 4 teta. Dengan bantuan software, misalnya dalam hal ini digunakan software seperti LISREL atau M+, maka untuk data di atas dan persamaan di atas diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu lambda 1 sama dengan 0,82, lambda 2 sama dengan 0,87, lambda 3 sama dengan 0,54, lambda 4 sama dengan 0,8, 0,58, begitu juga dengan teta 1-1 yang dalam hal ini adalah 0,33, teta 2-2 sama dengan 0,24, teta 3-3 sama dengan 0,70, dan teta 4-4 sama dengan 0,66. Dengan menggunakan hasil estimasi terhadap ke-8 parameter ini, lalu dapat dihitung ke-10 korelasi berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan ini. Misalnya, sigma 1-1 rumusnya seperti telah dibahas sebelumnya adalah lambda 1 kuadrat ditambah teta 1-1, berarti sama dengan 0,82 kuadrat ditambah 0,33 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya, sigma 2-1 atau korelasi antara X2 dengan X1 berdasarkan teori adalah lambda 2 kali lambda 1, berarti dalam hal ini sama dengan 0,87 kali 0,82 sama dengan 0,71, dan seterusnya untuk ke-10 korelasi yang ada. Dengan demikian, kita akhirnya bisa membandingkan matrik korelasi yang diperoleh dari data dengan matrik korelasi sigma yang diperoleh dari hasil prediksi dengan menggunakan parameter dari model yang kita teorikan. Dalam hal ini, terlihat bahwa misalnya, korelasi antara X1 dan X2 pada data adalah 0,72, sedangkan korelasi yang sama antara X1 dan X2 menurut teori, yaitu pada matrik sigma, adalah 0,71. Jadi, selisihnya adalah 0,72 dikurang 0,71 sama dengan 0,01. Selisih ini dinamakan residual, yaitu perbedaan antara apa yang diprediksi oleh teori dengan apa yang menjadi kenyataan atau data. Dalam hal ini, diperoleh dengan mengurangkan matrik S dan sigma. Hasilnya adalah seperti pada matrik ketiga di bawah ini. Terlihat bahwa hampir semua nilai residual adalah nilai yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Selanjutnya adalah dapat dilakukan uji statistik apakah residual yang diperoleh tersebut secara statistik signifikan atau tidak. Dalam hal ini, misalnya kita gunakan tes chi-square dengan derajat kebebasan sebanyak 2, yaitu selisih dari banyaknya data atau persamaan 10 dengan banyaknya parameter atau hal yang tidak diketahui yaitu 8, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk data ini, diperoleh chi-square sebesar 13,85 dan dengan DF sama dengan 2, diperoleh nilai probability sebesar 0,00098. Yang dalam hal ini lebih kecil daripada 0,05 atau 5 persen berarti signifikan. Jadi, karena nilai chi-square memiliki probability yang lebih kecil dari 0,05 atau signifikan, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara matrik korelasi yang diprediksi oleh teori atau model dengan matrik korelasi yang diperoleh dari hasil observasi atau data, maka dapat disimpulkan bahwa model yang diteorikan, dalam hal ini model satu faktor atau unidimensional, tidak sesuai atau misfit dengan data atau kenyataan. Dengan kata lain, apa yang diteorikan yaitu bahwa hanya ada satu faktor saja yang menyebabkan mengapa keempat item saling berkorelasi dinyatakan ditolak. Artinya, ada faktor selain konsep diri yang diukur oleh sehimpunan item yang ada. Kegiatan menguji atau mengkonfirmasi apakah yang diteorikan sesuai dengan kenyataan atau didukung oleh data dikenal dengan istilah test of goodness of fit atau disebut juga test of model fit. Karena model yang diteorikan dalam hal ini ditolak, maka tidak boleh dilakukan uji signifikan atau uji hipotesis terhadap semua parameter yang ada di dalam model tersebut. Artinya, uji hipotesis terhadap parameter pada suatu model hanya boleh dilakukan jika model yang diteorikan tersebut terbukti fit dengan data. Selanjutnya adalah masalah diagnosa dan modifikasi model jika kita mendapatkan kenyataan bahwa model yang diteorikan tidak fit atau tidak didukung data. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan model yang diteorikan tidak fit dengan data, dapat dilakukan diagnosa atau analisis terhadap residual. Jika kita perhatikan matrik residual yang kita tampilkan kembali seperti di bawah ini, terlihat semua nilainya sangat kecil, yaitu 0 atau sangat mendekati 0. Kecuali pada baris keempat kolom 3, yaitu teta 43, yang nilainya adalah 0,05. Yang artinya, terdapat korelasi partial antara residual item keempat dengan residual item ketiga. Ini berarti bahwa item nomor 3 dan 4 saling berkorelasi bukan hanya karena faktor yang tidak diukur atau dalam hal ini konsep diri saja, tetapi juga ada faktor lain, misalnya karena memiliki konteks yang sama dan sebagainya, yang menyebabkan kedua item tersebut berkorelasi. Oleh sebab itu, model dapat dimodifikasi dengan menambahkan parameter baru, yang dalam hal ini adalah korelasi antara residual item nomor 4 dengan residual item nomor 3, yaitu teta 43, sehingga diperoleh model baru yang dapat digambar dengan diagram berikut. Pada diagram ini tampak bahwa ada parameter baru, yaitu garis melengkung antara ek 3 dan ek 4, yang menunjukkan adanya korelasi antara residual ek 3 dengan residual ek 4. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu kecuali di sini terdapat tambahan parameter baru, yaitu teta 43, dan juga dengan persamaan matriknya pun yang sama pula, yaitu seperti dapat digambarkan di bawah ini, maka dengan bantuan software komputer seperti LISREL atau M+, kita dapat mengestimasi parameter dari model yang baru ini. Hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 4 buah lambda, di mana lambda 1 atau muatan ek 1 terhadap faktor adalah 0,82, lambda 2 adalah 0,88, lambda 3 adalah 0,54, dan muatan ek 4 terhadap faktor atau lambda 4 adalah 0,57. Begitu juga teta, yaitu varian dari residual, juga ada 4 seperti diperlihat di situ, dan tambahan satu parameter, yaitu teta 43 yang dalam hal ini diperoleh sebesar 0,05. Dengan menggunakan parameter yang telah diperoleh ini, lalu dapat diperdiksi matrik sigma. Dan jika kita hitung seperti sebelumnya, residual yang merupakan solusi dari matrik data atau S dengan matrik sigma hasil prediksi, maka diperoleh nilai chi-square yang jauh lebih kecil, yaitu hanya 0,25 dengan derajat kebebasan sama dengan 1, karena kita menambah satu parameter, jadi semula DFnya 2, sekarang tinggal 1. Chi-square ini memiliki nilai probability sebesar 0,87, yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi hasil akhir ini ternyata fit dengan data, karena chi-square yang diperoleh tidak signifikan, atau nilai probability-nya lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa 4 item yang diuji validitasnya, terbukti mengukur hanya satu faktor yang diniati, yaitu konsep diri. Namun, terdapat 2 item, yaitu nomor 4 dan nomor 3, yang selain mengukur konsep diri, juga mengukur faktor lain. Karena telah diperoleh model fit, maka dapat dilanjutkan dengan uji signifikan terhadap setiap parameternya, yang dalam hal ini, yang terpenting adalah koefisien muatan faktor atau koefisien regresi, yaitu lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4. Jika koefisien-koefisien ini signifikan, berarti item yang bersangkutan adalah signifikan dalam mengukur faktor yang hendak diukur, yang dalam hal ini adalah konsep diri. Selanjutnya, pada software tertentu, bahkan dapat dihitung skor faktor atau true score untuk setiap orang yang menempuh tes ini. Pada semua software yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengestimasi konfirmatif faktor analisis seperti LISREL, M+, EQS, AMOS, dan lainnya, selalu tersedia prosedur untuk menguji model fit dan untuk menguji signifikan tidaknya parameter seperti yang telah diuraikan di sini. Selanjutnya, jika diteorikan bahwa terdapat lebih dari satu faktor atau model multifaktor atau multidimensional yang menyebabkan mengapa sehimpunan besar variable saling berkorelasi satu sama lain, maka untuk konsep model multifaktor ini pun prosedur dan dasar pemikirannya sama seperti yang telah diuraikan. Dengan kata lain, konsep dan prosedur CFA seperti yang telah didemonstrasikan dapat diperluas menjadi model yang multifaktor dengan cara yang persis sama, kecuali hanya jumlah faktor dan parameternya saja yang berbeda. Apapun modelnya, parameter dari konfirmatory faktor analisis hanya ada tiga matriks, yaitu koefisien muatan faktor atau lambda, kovarian antar residual atau theta, dan korelasi antar faktor atau phi. Sebagai contoh, jika diteorikan bahwa kepuasan kerja atau KK terdiri dari lima dimensi, yaitu misalnya KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, dan jika masing-masing dimensi diukur dengan empat item, maka dapat dibuat diagram seperti berikut. Dan selanjutnya, dengan prosedur yang persis sama dengan yang telah diuraikan, dapat dilakukan uji model fit apakah model lima faktor ini fit dengan data. Jika iya, maka dapat dilanjutkan untuk menguji apakah item-item yang mengukur masing-masing faktor valid atau signifikan atau tidak dalam mengukur faktor yang bersangkutan. Demikianlah ilustrasi mengenai analisis faktor konfirmatorik mulai dengan model satu faktor yang sebenarnya dapat digeneralisasikan pada model dengan banyak faktor, berapapun faktor dan indikatornya. Demikianlah, sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya akan dibahas mengenai analisis persamaan struktural. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.